assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas repeater repeater Wi-Fi ini sudah saya gunakan hampir tiga tahun dan saya pasang di plafon ini kotor saya biarkan saja ini akan saya coba buat videonya cara menginstal ini Oke dari berbagai macam merek di tolasnya ini yang paling bagus Xiaomi versi 2 nanti kita lihat ini juga saya rada lupa yang pasti ini harganya sekarang di bawah 100ribuan dan saya jelaskan saja sebentar Oke ini kita misalkan sumber-sumber Wi-Fi Oke sumber Wi-Fi ini biasanya ini kita sebut sumber Wi-Fi titiknya di Wi-Fi kita berlangganan ada di sini biasanya jaraknya yang bagus ini kita bicara tanpa halangan artinya di lapangan biasanya radiusnya hanya 40 diameternya jadi ke sini 20 meter bisa digunakan ke sini juga 20 meter agar kita bisa dapat menerima sinyal sampai disini lokasinya misalkan jadi disini kira-kira jaraknya saya misalkan 30 meter maka kita membutuhkan repeater seperti ini Oke cara masangnya kalian pasang saja ada di sini di sini repeaternya titiknya saya sebut saja Reader repeater Wi-Fi dan radiusnya seperti ini ini kira-kira saja jadi scoopnya dengan adanya repeater kita bisa menangkap lebih jauh dari yang sebelumnya jadi rumah yang saya tempati saja agar saya dapat merima sinyal dimana saya berada sampai saya pasang 4 buah repeater Oh ya salah satu kelebihan Wi-Fi ini ini bisa dibuat dengan nama yang sama dengan sumber nanti saya contohkan jadi dari pengalaman memang ini yang paling bagus di kelasnya Oke kalian lihat di sini ada tombol resetnya kecil caranya tinggal kalian tusuk saja seperti ini pakai kawat saja untuk meresetnya pahamnya bro kemudian kita coba saja kalian perhatikan kita lihat Wifi yang dikenal di tempat saya sekarang terbaca sekarang saya menggunakan Wifi ku artinya ini sumber saya di ruangan saya ini ini salah satu Wifi plus artinya repeater yang saya gunakan ini jaraknya kira-kira dari ruangan sini sekitar 15 meter dengan dua tembok dengan terhalang dua buah tembok saya menggunakan Xiaomi ini juga Oke kenapa namanya Wifi ku plus dalam menginstal Xiaomi ini memang sedikit susah artinya gampang-gampang yang susah jadi kita bila menginstal ini bila tidak full menginstalnya maka dikenalnya Wifi ku plus dan tidak bisa diganti Oke bagaimana cara installnya ini benar-benar saya lakukan saya juga sudah lama tidak melakukan jadi sedikit lupa Oke pertama-tama untuk mengecek repeater ini kalian bisa menggunakan powerbank yang saya yang sorry kalian bisa menggunakan charger Oke saya akan menggunakan powerbank saja agar mudah terlihat dahulu kalian perhatikan Wifi yang dikenal saya pasang terlihat lampu kuningnya dia berkedip sampai dikenal kalian lihat bila kalian beli langsung cek seperti ini oke sudah dikenal kalian lihat dikenalnya dengan nama Xiaomi repeater versi 2 dan ini gede nya oke saya coba riset dahulu jadi bila dikenal artinya ini bekerja saya coba riset dahulu kalian tekan saja sampai lampunya berbeda kedipnya ya sudah mati kita biarkan kembali sudah tidak dikenal dia ulang ribut oke sudah dikenal kembali kalian lihat kemudian bagaimana cara meng-installnya kita masuk ke aplikasi saja kalian masuk ke aplikasi kemudian kalian cari di aplikasinya Mi Home jadi kalau nggak salah ini saya rada lupa installnya kita bisa mendaftarkan dengan menggunakan nomor telepon maupun email Oke saya klik saja saya install Oke lengkapnya mungkin kalian lihat di akhir video cara menginstalnya Oke sudah saya install ini memang sekarang lebih sulit cara menginstalnya jadi bila sudah berhasil ada Mi Home saya klik kalian lihat jadi disini nama yang diberikan Xiaomi jadi kalian bisa mendaftarkan melalui nomor handphone maupun email saya berhasil menggunakan email menggunakan nomor handphone tidak berhasil jadi memang sedikit sulit saya sampai tiga hari jadi bila sehari gagal kita harus menunggu 24 jam baru mulai lagi karena Xiaomi ada batasnya tiga kali gagal kita harus menunggu tapi seperti ini kalau sudah berhasil Oke kita keluar dahulu kan saya pasang kita lihat dahulu Wi-Fi yang akan saya gunakan terlihat yang akan saya gunakan sumbernya Radal 05 si berkedip apakah sudah dikenal ya sudah dikenal dengan nama Xiaomi repeater versi 2 kita masuk ke aplikasinya Mi Home Mi Home Mi Home Oke terbaca terlihat ya Bro saya coba plus tambahkan perangkat Wi-Fi repeater 2 sambungkan ke router lain tidak dapat menemukan saya menggunakan sandinya Wi-Fi 123 gratis oke selanjutnya dapatkan ponsel connect to device kita sambung kita lihat apakah berhasil connecting success sudah berubah warna artinya bisa digunakan tapi belum bisa dirubah-rubah kita lihat apakah 100% kalau 100% bisa kita rubah namanya kalau tidak bisa 100% dia akan memberi nama dengan Radal 05 plus kita tunggu saja kalian lihat gagal tapi ini sebetulnya sudah dapat digunakan kita lihat dahulu apakah bisa digunakan saya lihat pengenal Wi-Fi nya dengan nama Radal 05 plus kalian lihat sudah bisa digunakan tapi tidak bisa dirubah atau ganti nama atau ganti password karena settingnya tidak berhasil kalian lihat ini yang sedikit rada sulit untuk Xiaomi kalian lihat kalimatnya dekatkan perangkat ke router oke saya dekatkan saja perangkatnya kita rubah posisinya oke saya coba karena tidak bisa terus saya coba pengaturan saya ingin merubah wilayah area saya rubah ke Tiongkok simpan alihkan minta masuk kembali oke saya coba masuk kita lihat sudah dikenal loh karena barusan saya reset sudah dikenal saya plus tambah perangkat kita radar 05 selanjutnya sambung oke mudah-mudahan berhasil sudah berwarna biru sudah berwarna biru ya berhasil jadi benar memang lokasi harus dipilih ke Tiongkok bukan negara kita sampai di sini kalau sudah begini bisa dirubah namanya kita lihat dahulu namanya masih plus radar 05 plus kita coba sambungkan tersambung tersambung oke kita coba kita buka YouTube bisa kita kembali ke pengaturan ini pilih ruangan terserah saya pilih saja di ini akan saya pasang di luar balkon selanjutnya selanjutnya ubah nama perangkat tidak usah saya coba dulu tidak usah selanjutnya oke ayo mulai apa ini kita lihat dahulu ya sudah 100% artinya hanya sukses setuju saja kalian lihat bisa kita rubah oke kita coba rubah ini bisa dihiden juga namanya kita oke dahulu oke saya rubah ke radar 05 nah ada 05B saya tambah B saja passwordnya Wi-Fi tidak usah selanjutnya tidak usah saya rubah Wi-Fi 123 gratis kita oke oke kita coba sudah tersambung sudah tersambung sudah tersambung kita coba kita coba sudah tersambung ke radar 05B kita coba buka YouTube saya coba YouTube saya kita coba ya bisa digunakan hantar oke bro paham jadi untuk men set repeater Xiaomi ini kita harus gantikan area jadi Tiongkok oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati